Namanya terseret dalam kasus aliran dana bansos, Cita-Citata tak tinggal diam. Pasalnya, belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi menyinggung soal nama-nama yang disebut menerima aliran fee dari perusahaan penyedia bantuan sosial COVID-19. Nama Cita-Citata dan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan Ahsanul Khosasi disebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin-Tanggal 8 Maret 2021. Cita-Citata disebut menerima bayaran untuk acara rapat yang berlangsung di Labuan Bajo. Hal itu berdasarkan keterangan saksi Mates Joko Santoso dan Adi Wahyono. Cita-Citata tak menampik dirinya sempat terkejut namanya terseret dalam kasus tersebut. Ia mengaku kala itu dirinya hanya hadir untuk menjalankan profesinya yakni menyanyi di acara tersebut. Aku dipanggil saja tanpa tahu, maksudnya ada masalah seperti itu kan? Terus juga waktu itu yang manggil aku kan bukan Pak Juliari batubaranya langsung. Tapi siapa ya? Aku lupa kata cita-citata seperti dikutip tribunstyle.com dari kompas.com selasa tanggal 9 Maret 2021. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!